assalamualaikum selamat pagi semuanya jadi aku mau cerita pagi ini tadi saat bangun tidur aku cek handphone ada chat dari nomor yang nggak dikenal biasanya sih setiap pagi bangun tidur memang banyak sih chat dari orang-orang yang belum kenal sebelumnya nomornya nggak dikenal dan mereka menanyakan tentang persyaratan pengobatan mata langit nah selalu aku respon cepat gitu nah ada satu yang berbeda gitu pagi ini ini aku bacain ya chatnya seperti ini Assalamualaikum Panglima Langit dan Mbak Ratnalisti perkenalkan nama saya Ita berdomisili di Gold Coast Australia saya adalah salah satu pemerhati acara mata langit di YouTube yang setia bagi saya acara-acaranya sangat mengedukasi dan memberi pengetahuan baru di luar pemikiran-pemikiran sebelumnya saya bisa belajar sejarah kehidupan dari manusia-manusia terdahulu baru saja saya menonton kisah Lia putri dari bibi Sumarni dan saya tersentuh ingin menyumbangkan sedekah 500 ribu rupiah untuk sedikit membantu bolehkah saya minta nomor rekeningnya Masya Allah yang pertama saya rasakan saat baca chat ini adalah takjub gitu akan kuasa Allah gitu jadi tadi malam baru tayang episode Lia Lia ini anaknya bibi yang bekerja di rumahku yang karakternya tiba-tiba berubah jadi pendiam nggak mau sekolah nggak mau ngaji nggak mau berteman mengurung diri di kamar kalau dinasihati tutup telinga terus tidurnya pagi begadang terus setiap hari sampai pamannya yang apa namanya ditugaskan atau diamanahkan untuk men mengasuh si Lia ini telepon ke bibi gitu gimana ini dia nggak mau sekolah gitu nah akhirnya bibi kan cerita nih sama saya Oh anak saya nggak mau sekolah bu katanya tadi saya marahin saya telepon saya suruh telepon mengarahin ke telinganya katanya telinganya mah ditutup gitu waktu bibi cerita tuh aku udah feeling Wah jangan-jangan anak ini ada gangguan goib nih yang tidak disadari gitu terus aku tanya kalau malam suka begadang nggak ya bu tidurnya pagi jam 2 jam 3 katanya Wah coba kirim foto saya langsung gitu setelah dikirim foto saya minta panglima pantau ternyata memang anak ini ada gangguan gitu terus saya nggak nggak pikir panjang lagi saya suruh bibi bibi telepon anaknya suruh berangkat nggak usah dipikirin soal biaya travel nanti apa saya yang nanggung saya bilang gitu ya memang saya juga berniat untuk sedekah karena anak ini kan anak yatim gitu saya miris gitu kasiannya gini loh orang tua itu berpura-pura sehat walaupun sakit orang tua berpura-pura sehat biar bisa nyekolahin anak ini anak kebalikannya berpura-pura sakit biar nggak bisa sekolah biar nggak masuk sekolah gitu kan menyedihkan gitu sementara orang tuanya bekerja disini demi demi untuk menyekolahkan anak gitu anak ini disana yang disekolahkan kok seperti itu gitu dan Alhamdulillah setelah sampai disini dan diobati kesaksian dari pamannya yang mengasuh berubah drastis si Lia ini yang tadinya nggak doyan makan kok disuruh makan ngajak berantem sekarang doyan makan makannya lahap kemudian biasanya dinasehatin tutup telinga sekarang sangat penurut kalau pagi biasanya bangunnya susah tapi sekarang dia bangunnya pagi dan langsung bantu-bantu beres-beres gitu terus anaknya si paman ini umur tiga tahun biasanya nggak mau deket-deket sama Lia sekarang maunya sama Lia terus gitu jadi ini merupakan sesuatu apa ya kebahagiaan yang yang kami rasakan yang tidak bisa dinilai dengan uang gitu loh dan aku merasa inilah doa yang digabungkan Allah gitu aku kan selalu berdoa ya Allah berkahilah mata langit supaya memberi apa namanya keberkahan bukan hanya untuk kita anggota tim mata langit tapi juga buat semua yang yang apa terlibat di dalamnya termasuk netizen yang nonton fans mata langit pasien karyawan di mata langit dan pokoknya semua yang yang terlibat di dalamnya termasuk pemerhati yang yang barusan saya baca chatnya ini Ibu Ita aku akan ambil uangnya dan aku akan sampaikan langsung kepada bibi terima kasih semoga ini jawaban dari doa-doa kami bahwa mata langit itu membawa berkah inilah berkahnya gitu terima kasih ya tunggu ya kita lihat reaksi bibi bagaimana menerima bantuan ini okei